Sari kata oleh SDI Media 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 Belum ada mana-mana kes di Malaysia ini Yang sebuah parti itu boleh menyaman individu Tapi katanya mereka boleh mencuba Mereka boleh mencuba Tetapi kenyataan ataupun keputusannya itu mungkin Besar kemungkinan akan memihak kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Apatah lagi kalau ada bukti yang jelas Sahabat-sahabat semua daripada pihak Datu Sri Jadi susulan jawaban parlimen itu Itu akan dibuka disiasat dan akan dibuka disiasat dan akan ada pendakuan seterusnya Beberapa pemimpin bersatu sebelum ini Mendapat menerima Juga meminta rasuah dan sebagainya Itu pendakuan itu sudah pun dijalankan sahabat-sahabat semua Jadi kalau dia katakan ini adalah satu konspirasi jahat Itu adalah satu cubaan Untuk mencari Ataupun mengkambing hitamkan kerajaan Sedangkan isu ini sebenarnya Dilakukan oleh Pemimpin-pemimpin mereka sendiri Itu dia sahabat semua Jadi kerana begitu terdesaknya mereka Mereka pula menyalakan orang lain Atas tindakan dan juga perlakuan Penyelewengan Salah guna kuasa yang dilakukan oleh Pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional Hal yang berlaku Kepada saya beberapa minggu lalu katanya Kes terhadap seorang ahli penegian Cina Diolah dengan diajak bagi Memperlihatkan seolah-olah Saya juga terbabit katanya Semua itu fitnah dan pegawai telah pun Membuat laporan polis Terhadap pihak-pihak yang menekan Dan mencampuri urusan Laporan polis itu dibuat pada 12 Mei Lalu dibuat selepas Hamzah Dikaitkan dengan kes Dan agar polis menyiasat Mana-mana pihak yang didapati Campur tangan dalam ISPRM Atau mencemarkan nama baiknya Itulah dia sahabat semua Seperti biasa Mana ada pencuri dia mengaku mencuri Mana ada perompak Mengaku dia merompak Betul gak? Mereka akan cuba Sedaya upaya untuk mempertahankan Kononnya Mereka tidak bersalah Kononnya mereka di fitnah Dihianati Di eksploitasi Dan macam-macam lagi Macam-macam lagi Alasan yang diberikan Tapi macam yang selalu bisa katakan Mana ada pencuri Mengaku dia mencuri Mana ada pencuri Dia pergi ke sidang media Membuat sidang media Dan mengaku dia mencuri Benarkah? Ini yang akan disalukan oleh politikus-politikus Dengan ego semua Mereka akan mempertahankan Akan berjuang Akan membersihkan nama mereka di makamah Dan sebagainya Ini yang dikatakan Kesembungan politik Sahabat-sahabat semua Jadi itu pandangan saya Berkaitan dengan Isu ini Jadi bagaimana Pelan dengan pandangan anda Sahabat-sahabat semua Adakah anda bersetuju? Jadi kalau Apapun Pandangan dan juga pendapat anda Beli berikan juga komen Dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan cara berhemah Jangan menjadi seperti Walau-walau tit Apabila memberikan komen Wow, wow, wow Benuh dengan hasutan Kebencian Dan juga afitna melampau Sepertinya mereka Menggunakan Otak di lutut Alright, itu saja Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribahasa mengatakan Tepapun kankap Dua tahun keinginan Dalam bahasa Melayu Tepuk dadah Tanya selera Sekian saya Dapat orang Dapat channel Sehingga kita Berjumpa lagi Dalam info dan update Yang seterusnya Sekian Bye-bye Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati